Surprise banget ternyata seenak itu lho bun, lebih enak dicocolin saus bangkok homemade ini, mau dispil gak nih resepnya? Jadi isiannya tuh pake bengkoang ya sama wortel, kalian bisa potong manual atau pake parutan juga bisa Biar praktis aku pake food processor ID.Live ini aja, tinggal ganti mata pemotongnya sesuai bentuk dan ukuran yang kita mau Liat ya hasilnya tuh cakep banget ya, bumbunya juga simple banget, halusin bawang putih, aku pake alat penghancur bawang aja supaya wanginya lebih keluar Tumis di minyak panas sampe wangi, tambahin terasi sangrai, aku pake daging ayam giling, kalian juga bisa ganti dengan tahu, aduk-aduk-aduk sampe berubah warna Masukin bengkoang sama wortel, bumbui lagi sama lada bumbuk, gula, garam, kaldu bumbuk secukupnya Aku gak tambahin air lagi karena dari sayurannya itu udah ada airnya, aduk deh sampe empuk semuanya ya Setelah dingin kita isi ke kulit lumpia secukupnya, lipat-lipat aja kayak gini, ujungnya aku alesin larutan tepung Lakukan sampe semua bahannya habis dan goreng di minyak panas sampe kecoklatan Akhirnya kesampain juga bikin ini, surprise banget ternyata suenak itu, lebih enak dicocolin saus bangkok homemade ini Mau dispil gak nih resepnya?